Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Citra di Wonosobo dan dimanapun berada Saya Fitri Rikyan Marta Warohab Sari Dari bagian promosi kesehatan Puskesmas Wonosobo I Mengajak Sobat Citra untuk mengikuti acara TTS Tanya Tenaga Kesehatan Setiap hari Kamis jam 10 waktu Indonesia bagian Barat Di 98.8 Citra FM Wonosobo Yang akan selalu menyampaikan topik-topik yang hangat Dengan arah sumber yang berkompeten di bidang kesehatan tentunya Untuk Sobat Citra yang berada di luar kota Wonosobo Bisa mendengarkan via live streaming di www.jogjastreamers.com Dan jika Sobat Citra ingin mengikuti kembali acara ini Bisa klik channel Youtube di Citra FM Wonosobo Ayo ikuti terus informasi tentang kegiatan-kegiatan Puskesmas Wonosobo I Di Instagram At Puskesmas Wonosobo I Acara TTS ini dipersembahkan oleh Puskesmas Wonosobo I Dan Citra FM Wonosobo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keep Wonosobo I Keep Wonosobo I Keep Wonosobo I Keep Wonosobo I Assalamualaikum Sobat Citra Di Wonosobo I Selamat pagi menjelang siap Apa kabar? Semoga selalu sehat Dan lagi kembali menjumpai Anda Spesial sekali di hari Kamis Jam 10 sampai jam 11 nanti Satu jam ke depan Kita ada TTS Tanya tenaga kesehatan Seperti biasa untuk Sobea Citra dimanapun Anda berada Tanpa atar kecuali yang sedang mendengarkan juga Vias Streaming Di JogjaStreamers.com Selamat bergabung ya Oke dan dikit juga menyapa untuk Sobea Citra nih Yang pagi hari ini sudah mulai peraktivitas Atau sudah mulai dengerin radio Spesial banget nih Sobea Citra Kita kedatangan langsung narasumber kita Dan seperti biasa kita juga kerjasama dengan Puskesmas Satu Orosobo ya Ini ada Dr. Sherlyn Selamat pagi dok Pagi Mas Riki Iya apa kabar dok Alhamdulillah baik Sehat ya Sehat Oke dan ini nanti Dr. Sherlyn akan membahas tentang Pengaruh kebiasaan buruk anak terhadap kesehatan gigi dan mulut ya Betul mas Dan TTS B. Citra Selamat bergabung Kita langsung aja kenalan dulu nih sama Dr. Sherlyn Ini di Puskesmas Satu Orosobo sudah berapa bulan nih dok Belum ada satu bulan sih Belum ada satu bulan Barunya setengah bulan Setengah bulannya Sebelumnya internship di RSU Oh sebelumnya di RSU Waduh Tapi berarti di Wano Sobo udah lumayan lama dong Lumayan lama sih Udah kenal karakter orang Wano Sobo juga ya Dr. Sherlyn Ya cukup kenal Oke selama di Puskesmas ini biasanya yang periksa nih biasanya untuk kesehatan mulut dan gigi Ini biasanya apa dok untuk keluhan-keluhan untuk Wano Sobo Orang-orang Wano Sobo Iya jadi bervariasi ya untuk pasien semua di kalangan usia ada dari anak-anak dewasa maupun lansia Seperti itu Tapi terseringnya juga ada anak-anak dengan keluhan di gigi dan mulutnya Mungkin gigi berlubang atau bahkan kebiasaan-biasaan anak yang justru berpengaruh dari Berpengaruh ke posisi gigi dan mulutnya pertumbuhan rahang serta profil lajahnya Oh gitu jadi ada habit ataupun kebiasaan ya dok ya Betul Yang ini kebiasaan yang buruk ya dok ya Iya bisa dikatakan buruk kalau dia memang tidak berhenti sejak usia 2 tahun kayak gitu Untuk kebiasaan buruk dari kebiasaan untuk gigi dan mulut ya Jadi biasanya seperti apa sih dok? Ya jadi sebelumnya kita kenalan dulu yang namanya kebiasaan buruk anak yang berhubungan dengan gigi dan mulut itu Sebenarnya awalnya dianggap wajar kalau masih 1-2 tahun Tapi kalau selebihnya bisa dikatakan kurang baik karena berpengaruh memang pada pertumbuhan posisi gigi Pertumbuhan rahang dan juga perkembangan dari profil wajahnya Biasanya kalau untuk kebiasaan buruk ini kita bisa lihat dari 3 hal Yaitu intensitas frekuensi maupun durasinya Kalau untuk intensitas itu kan seberapa besar daya atau kekuatan yang biasanya si anak itu lakukan Kalau frekuensi berarti seberapa sering si anak melakukan dan durasi seberapa lama waktu si anak itu melakukan Dan disini yang paling berpengaruh adalah durasinya Nah beberapa contoh dari kebiasaan buruk itu salah satunya ada yang namanya thumb shocking atau bahasa awamnya menghisap ibu jari Sering kan kita lihat anak-anak yang biasanya nunggu atau apalagi bosan Itu biasanya nghisap ibu jari Nah biasanya ini itu disebabkan karena selain dia si anak kadang merasa bosan atau kelaparan Atau mungkin ada faktor keinginan yang tidak terpenuhi dari si anak gitu Nah dampaknya nanti bisa terbentuk yang namanya gigitan terbuka Jadi gigitan terbuka itu gigi depan atas dan bawahnya saat mengatup dia tidak akan gatuk Akan ada space Meskipun gigi belakangnya itu ngatup tapi depannya dia tidak bisa Nah itu pengaruh dari kebiasaan menghisap ibu jari Jadi kalau misalnya si anak-anak masih masa pertumbuhan giginya Terus sudah ada ibu jari yang masuk ke gigi kan Jadi seolah-olah si gigi yang mau tumbuh itu Dia tumbuhnya jadi kayak maju gitu loh Jadi tidak bisa gatuk terutama yang bagian depannya gitu Itu berarti kebiasaan anak yang memang sering Beberapa kali saya lihat Nah untuk penanganannya tentu harus ada perhatian dari orang tua Untuk selalu mengingatkan si anak jangan melakukan hal tersebut Atau biasanya dengan menggunakan plaster di jari anak Supaya si anak ini secara tidak sadar pada saat menghisap jaringnya Atau ibu jaringnya tuh kayak ah gak enak nih Gak deh gitu Lama-kelamaan si anak diharapkan terbiasa untuk tidak menghisap ibu jaringnya Kayak gitu Nah kalau nantinya penanganan dari mungkin pendekatan dari orang tua Belum berhasil tentu harus dikonsultasikan ke dokter gigi Untuk penanganan lanjutnya Biasanya sih nanti bisa dibantu dengan alat tertentu Namanya thumb guard Jadi ada alat khusus yang dipasangkan di ibu jari anak Seperti kayak lapisan plastik gitu Supaya si anak benar-benar tidak menghisap ibu jarinya Kayak gitu Iya itu kebiasaan yang memang harusnya tidak dilakukan ya dok ya Iya betul Untuk anak-anak nih Biasanya tuh sampai usia berapa dok Apa namanya Menghisap ibu jari tuh bisa berpengaruh terhadap gigi dan mulut Biasanya kan normalnya 1-2 tahun Tapi kalau lebih dari itu Bahkan lebih dari 6 tahun Ya bisa berpengaruh banget ke posisi gigi-giginya Kayak gitu Tapi kalau udah besar Udah 10 tahunan gitu ya Kalau misalnya melakukan ini gak apa-apa ya dok ya Nah sebenarnya tetap gak boleh ya Kita harus lebih cari tahu nih Kenapa si anak tetap melakukan ini Apakah ada mungkin dari status emosionalnya harus pendekatan lagi Kalau memang nanti dicelagai mungkin si anak ada mungkin apa ya Emosionalnya bagaimana kita bisa pendekatan juga secara psikologisnya gitu Iya oke Kemudian ada lagi dok tentang kebiasaan yang buruk nih Iya Yang kedua ini ada yang namanya mood breathing Atau kebiasaan untuk bernafas lewat mulut Kadang kita tanpa disadari juga bernafas lewat mulut ya Iya Tapi tentu itu gak baik Sampai dewasa juga kadang kan seperti itu ya dok ya Itu juga gak baik ya Nah mungkin aja dewasa ini melakukan karena kebiasaan sejak kecil gitu Jadi memang harus sejak kecil ini kita harus Terutama untuk orang tua lebih aware Bahwa kalau kebiasaan bernafas lewat mulut ini Justru kurang baik untuk anak Biasanya sih penyebabnya dicelagai adanya gangguan dari fungsi hidung Jangan-jangan ada polip di belakang hidung yang menghamba jalur nafas Atau ada pembesaran yang namanya tonsil atau bahkan penyakit asma Kayak gitu Nah kalau ini dibiarkan tentu akan memberikan dampak ke gigi dan mulutnya Nah biasanya nanti pertumbuhan rahangnya itu terutama yang rahang atas Dia akan menyempit dan jadi giginya itu maju Tampak maju Jadi kan pasti berpengaruh juga ke kepercayaan diri anak kayak gitu Kemudian kalau misalnya kita juga selalu bernafas lewat mulut itu Biasanya nanti jadi bibir jadi kering Kemudian ada penyakit di jaringan pendukung giginya juga Kayak gitu Iya jadi itu pengaruh dari mood breathing ya Iya bernafas lewat mulut Bernafas lewat mulut Jadi tidak hanya giginya nanti yang berpengaruh saat Tapi juga bibir juga ini bisa kering Karena pengaruh dari udara mungkin juga Iya bernafas yang lewat mulut ya Iya oke Ada lagi dok? Iya ada lagi nih kebiasaan mengunyah satu sisi pada anak Tapi biasanya kalau pada anak ini karena kan anak itu masa pergantian gigi ya Kadang habis dicabut sebelah kanan bawah misalnya Jadi gak ada giginya ah aku mengunyah sisi kiri aja deh Nah lama-kelamaan keterusan Jadi nyaman sisi kiri Ngunyahnya nyaman sisi kiri aja Nah ini kurang baik karena nanti bisa menumpuk karang gigi Di sisi kanannya Kayak gitu Kemudian bisa meningkatkan resiko infeksi jaringan pendukungnya Dan juga gigi berlubah Kayak gitu Jadi memang harus diedukasi orang tua Dari orang tua untuk anak Untuk selalu mengunyah dua sisi Kayak gitu Iya jadi biasakan untuk mengunyah Dibiasakan Dua sisi Oke Jadi karena kalau satu sisi aja Biasanya nih kita sering Mengunyahnya cuma di sebelah kanan Jadi itu nanti karang giginya numpuknya di sebelah kiri Kenapa? Karena di dalam rongga mulut kita itu Kayak ada sistem yang namanya self cleansing Jadi sistem yang untuk membersihkan Sendiri gitu Oh yang sebelah kanan sering digunain nih Jadi secara gak langsung di rongga mulut Aku harus membersihkan sebelah kanan Dan sebelah kiri yang gak pernah dipakai Malah gak muncul nih Kayak sistem membersihkannya sendiri Maka karang gigi sering munculnya yang di sebelah kiri Kayak gitu Iya oke Nah ini juga karang gigi itu bahaya ya dok ya? Iya Kalau karang gigi yang menumpuk Dibiarkan begitu saja Dia akan lama-kelamaan menekan gusi Infeksinya tidak hanya terbatas pada gusi Tapi jaringan pendukungnya Jaringan pendukungnya Jadi gigi itu kan gak sendirian Dia berdiri tegak Ada jaringan pendukungnya Kalau dia udah lama-kelamaan Istilahnya tertekan sama karang gigi Ada infeksi jaringan pendukungnya Nanti giginya malah goyang Goyang yang sudah gak bisa dipertahankan Yang mau gak mau harus cabut Hilang deh jadinya giginya Berarti memang berbahaya banget ya dok ya Padahal nih karang gigi itu biasanya Terbentuk dari apa sih dok? Kok bisa sampai apa ya? Sampai kayak ini Kayak batu gitu ya dok ya Kayak karang gitu kan Karang di lautan ya Ya sampai keras gitu dok Itu biasanya apa sih? Jadi kalau karang gigi itu Biasanya dari sisa makanan Plak yang masih tertinggal di rongga mulut Yang dia mengeras Kayak gitu sih Yang Apa namanya Yang memang harus dibersihkan dengan alat khusus Tidak hanya dengan sikat gigi aja Kayak gitu Biasanya nih dok untuk Untuk pembersihan karang gigi itu Paling baik Paling bagus tuh Untuk anak-anak dan dewasa Itu berapa bulan sekali sih dok? Paling enggak kita harus 6 bulan sekali Kan pemeriksaan rutin Sambil kita lihat ada enggak Karang giginya Terkadang sih ada memang Suatu individu yang Karang giginya gak terlalu banyak Meskipun 6 bulan Tapi kan kita harus tetep cek Tetep cek ya Pentingnya kita untuk cek rutin 6 bulan itu Ini juga bisa cek di puskesmas ya dok ya Bisa banget Karena kan di puskesmas ponosobo Ada poligigi ya Poligigi ya Jadi bisa langsung ke situ nih Sobisitra ya Untuk usia anak-anak dan dewasa Sama aja nih dok Untuk pembersihan karang giginya 6 bulan Atau beda? Iya disarankan 6 bulan 6 bulan ya Oke Jadi untuk Sobisitra mau membersihkan karang gigi Seperti yang dikatakan sama dokter Serlin tadi Karena memang sangat berbahaya ya dok ya Bisa menyebabkan infeksi ya dok ya Betul Waduh nanti giginya pada hilang satu persatu Atau mungkin nanti sahabat Citra kan bisa ngecek di depan cermin Lihat ada gak lapisan keras yang sifat kuning Di leher gigi biasanya yang keras gitu Kalau memang ada langsung dicek ke dokter gigi Iya Supaya bisa langsung dibersihin ya dok ya Iya langsung ditangani dengan baik Bisa ditangani sama dokter Serlin langsung nih nanti Kalau di puskesmasan langsung Iya boleh Oke dokter Serlin dan Sobisitra Kita jeda ikan dulu ya dok ya Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Monos Semua banget Jangan kemana-mana Dari Jelpa Soekarno ngelapain 98.8 Citra FM Monos banget Sobisitra masih bersama Rekmi Bisa Nah dan kita juga masih bersama dokter Serlin Masih semangat ya dok ya Masih dong Mas Rizky Oke ini kita masih bahas tentang pengaruh kebiasaan buruk anak terhadap kesehatan gigi dan mulut ya Iya betul Serta penelanannya Dan memang kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini bisa berpengaruh buruk juga ya dok ya Untuk kedepannya Betul Terutama tentang kesehatan gigi dan mulut nih Sobisitra Tadi sudah disebutkan ada Tumseking gitu ya dok ya Menghisap ibu jari Dan kemudian masih ada lagi nih yang mau disampaikan sama dokter Serlin kebiasaan-kebiasaan buruk yang tentunya harus Sobisitra ketahui supaya bisa dihentikan sekarang juga gitu ya dok ya Betul Nah untuk selanjutnya nih ada kebiasaan yang namanya tongue trusting atau kebiasaan menjulurkan lidah Biasanya si anak ini melakukan ini bisa saja disebabkan karena lidah yang terlalu besar atau kebiasaan menghisap ibu jari yang terlalu lama nih sudah sejak lama Kayak gitu Nah dampaknya bisa menyebabkan gigi depan atasnya ini tumbuh miring atau ya bisa kita lihat gampangnya maju gitu Kemudian juga bisa terbentuk yang namanya gigitan terbuka yang tadi udah saya bahas Terus sama satu lagi yang khasnya gigi depan bawah itu dia berjarak Jadi ada space atau ada ruang diantara gigi ke liginya Harusnya kan rapat Ini karena ada kebiasaan ini jadi berjarak kayak gitu Harusnya gak ada jarak diantara kita ya dok ya Betul Di antara kita maupun di antara gigi gak boleh ada jarak gitu Oke lanjut dokter Nah untuk penanganannya tentu harus konsultasi ke dokter gigi Biasanya untuk kebiasaan tang trusting ini nanti ada alat khusus yang namanya tang krip Jadi dia bisa lepasan Bentuknya itu taju agak gak tajam sih Tumpul lah durian agak tumpul Jadi si anak nanti pada saat mau menjulurkan lidah tuh kayak gak nyaman Nah jadi dari rasa yang gak nyaman ini diharapkan si anak kayak mengurangi kebiasaan itu Nah terus untuk yang menangani kesalahan posisi gigi Tentu disarankan menggunakan yang namanya alat ortodonti atau behel Lepasan maupun cekat kayak gitu Iya jadi nanti juga bisa di behel juga ya dok ya Nah ini untuk behel yang baik itu seperti apa dok Ini kan juga soalnya kan kayak barang dari luar terus dimasukkan ke gigi ya Nah ini sebenarnya bahaya gak sih dok untuk behel itu sendiri Sebenarnya behel itu gak bahaya Karena kan dia setujuannya itu untuk memperbaiki posisi gigi-gigi maupun apa ya Kondisi rahangnya juga Kalau untuk behel sendiri sebenarnya ada dua macam Lepasan maupun cekat Lepasan dan cekat Biasanya untuk anak-anak itu awalnya kita menggunakan lepasan dulu Tapi kalau memang sudah dewasa giginya semua sudah dewasa Ada kesalahan posisi gigi maupun mungkin rahang itu menggunakan yang cekat Dan biasanya kalau untuk yang cekat dia adalah kewenangan dari dokter gigi spesialis ortodonti Kayak gitu Iya jadi ini memang harus ke dokter spesial untuk misalnya kalau misalnya di behel ya Ali behel gitu ya dok ya Nah ini kalau misalnya apa namanya sembarang ke tukang behel Nah ini gimana dok tanggapan dari dokter Sherlyn Iya jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya tidak pas ya Karena memang kewenangan dari penanganan atau perawatan behel itu ya dokter gigi spesialis ortodonti yang memang sudah istilahnya Belajarnya sekolahnya menangani hal-hal tersebut kayak gitu Karena kan kalau kita salah melakukan perawatan itu berpengaruh dari memberikan pengaruh ke giginya Bisa aja nih kalau misalnya nih salah satu contohnya kita pasang misalnya pasang behel cekat tanpa kita tahu dasar ilmunya Itu tuh bisa memberikan yang namanya gaya berlebih pada gigi Nanti kalau yang gaya diberikannya berlebih justru bisa gigi itu patah atau goyang kayak gitu Jadi memang harus ada alat khusus tertentu ya dok ya Alat khusus dan juga ilmu khusus dan juga dokter khusus ya dokter gigi spesialis orto ya Iya jadi jangan sembarangan ya dok ya ternyata Apalagi berhubungan dengan gigi Jadi si behel ini fungsinya gak melulu tentang estetik tapi juga kesehatan Iya 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 Oke dok ini kan banyak juga tuh banyak yang memakai behel ya Ini untuk gaya-gaya endok ya Nah padahal giginya kayaknya normal-normal aja gitu ya Biasanya kan untuk behel kan dipakai untuk gigi yang biasanya tonggos atau mungkin gigi yang tidak rata gitu ya Jadi tanggapan dari dokter kesehatan ini gimana dok? Kalau memang kondisinya itu baik dan dikatakan oleh dokter gigi itu baik misalnya Oh sudah rapi sudah rata untuk posisi rahangnya juga sudah baik ya Enggak maju ataupun mundur ya sebaiknya enggak perlu dilakukan pemasangan behel itu kayak gitu Karena kan dipasang behel itu sebenarnya ada apa ya sedikit ada bahan yang asem supaya si behel itu nempel gitu loh Jadi kalau misalnya giginya normal dikasih itu kan justru nanti bisa aja mungkin linu ke depannya dan sebagainya gitu Jadi sensitif ya dok ya Mungkin bisa saja seperti itu Jadi kalau misalnya gigi kita rapi sehat ya sudah Enggak usah pakai behel kayak gitu Oh oke Biasanya dok ini untuk behel itu dipasang di kedua Maksudnya kayak gigi atas-gigi bawah atau atas aja atau gimana dok? Secara teori gigi behel itu dipasang atas-bawah Jadi atas-bawah sama-sama digerakkan memperbaiki posisinya gitu loh Jadi ya tidak hanya atas aja ataupun tidak hanya bawah aja kayak gitu Iya jadi bagusnya emang atas-bawah ya dok ya Jadi ini ditujukan untuk orang yang memang mempunyai masalah pada giginya Betul masalah pada giginya Kalau misalnya sehat-sehat, nomor-nomor aja ya ngapain juga dipasang ya Soalnya pakai behel itu kan juga susah juga kan makannya Makanya jadi susah Nah ini ada treatment khusus gak dok untuk yang apa namanya punya pasang behel nih ketika makan ataupun lain sebagainya Biasanya kalau pakai behel makannya kita makan buah ataupun makan daging itu biasanya harus dipotong kecil-kecil dulu Terus harus kalau gosok gigi biasanya harus rajin membersihkan diselas lagi Ada tambahan sikat gigi khusus yang namanya interdental itu harus membersihkannya kayak gitu sih paling Nah dok nih kalau misalnya pakai behel gitu ya dok ya pasang kawat gigi Ini tidak kurang menjaga kebersihan ataupun apa namanya makan ya salah-salah aja Terus kadang sikat gigi aja lupa gitu kan tidak menggunakan sikat gigi khusus Nah ini apa yang akan terjadi dok anda giginya Iya sama hal dengan yang lainnya maupun ada yang pakai behel maupun enggak Kalau kita kurang menjaga kesehatan gigi dan mulut tentu akan muncul masalah misalnya gigi berlubang Karang gigi kayak gitu sih mas Infeksi jaringan pendukungnya kayak gitu Oke dok ini untuk pemasangan behel nih dokter Selene Ini biasanya untuk usia berapa sampai berapa dok? Ada usia tertentu gak yang tidak boleh memasang behel? Bel cekat mungkin ya kalau memang behel cekat itu disarankan kalau memang sudah gigi dewasa semua Atau sebenarnya sejak dini mungkin kita mengetahui adanya kondisi gigi yang tidak rata Nanti kan tentu si dokter giginya akan menentukan kiranya ini menggunakan behel yang lepasan atau cekat kayak gitu sih Bisa saja sih anak-anak itu menggunakan cekat tapi tentu dengan beberapa pertimbangan Dan yang menangani tentu dokter gigi spesialis anak maupun ortodonsi kayak gitu Iya jadi memang harus konsultasi ke alihnya dulu ya dok Betul itu sangat penting jangan sampai kita kayak self medication gitu loh tanya mbah google gitu jangan sampai Jangan asal-asal tanya mbah google sama ini ya youtube ya Iya betul Oke dokter Selene dan mungkin ada kebiasaan buruk lagi yang mungkin harus sobat cerita ketahui nih Apa lagi nih dok? Nah ada kebiasaan yang namanya libiting atau kebiasaan menggigit bibir Nah kebiasaan ini itu biasanya berlanjut dari kebiasaan menghisap ibu jari juga Yang memang sudah sejak usia 3 tahun dan berkepanjangan gitu lah ya Nah dampaknya itu bisa menyebabkan gigi atas dan bawah itu maju Kemudian bibir kering juga dan juga adanya lemahnya otot-otot di sekitar bibir Kayak gitu Nah penanganannya tentu lagi-lagi harus peran orang tua untuk mengingatkan si anak Jangan melakukan hal tersebut Kemudian kalau tidak bisa ditangani sendiri ya harus konsultasi ke dokter gigi Nanti biasanya ada alat khusus yang namanya libumper Dimana alat itu bisa menghambat kebiasaan si anak untuk menggigit bibir Jadi kayak ada apa ya istilahnya Hambatan lah jadi bibirnya kena gigi gitu loh Jadi mengurangi si anak untuk melakukan kebiasaan menggigit bibir kayak gitu Ini juga sampai usia dewasa juga sebaiknya jangan melampanah Iya ini kan dari kebiasaan kecil yang kita tahu jangan sampai dewasa juga melakukannya gitu Harus dihentikan dari usia kecil sejak jadi Iya jadi ini memang peran orang tua juga sangat penting ya Betul Untuk apa namanya menghilangkan atau menyetop gitu kebiasaan-kebiasaan buruk Yang memang ini akan berpengaruh nanti ke ketika dia udah dewasa ya dok ya Betul banget Oke next dok Iya jadi untuk next Ada kebiasaan yang namanya minum susu botol Ini pasti sering banget anak-anak melakukan Nah kebiasaan minum susu botol ini Kalau diteruskan akan meningkatkan resiko si anak itu terkena karies dengan derajat yang berat Atau biasanya kita sebutnya gigis gigi depan bawah atas maupun bawahnya kayak gitu Kenapa? Karena pada saat malam hari itu kan produksi air liurnya berkurang Tapi disitu malah banyak sisa-sisa susu yang sifatnya manis Jadi proses gigi berlubangnya malah terjadi gitu loh Kalau dibiarkan begitu saja lama kelamaan nanti sifat di dalam rongga mulut jadi asem Ya jadilah proses gigi berlubang itu Nah sarannya tentu lagi-lagi orang tua harus mengingatkan si anak untuk menggosok gigi sebelum tidur Atau paling enggak menghindari memberikan makanan atau minuman yang manis pada anak sebelum tidur Kalau misalnya si anak masih tetap mau ngedot nih Ya perlahan digantikan dari susu itu ke air putih kayak gitu Iya jadi ini memang ketika apalagi malam hari ya dok ya Minum susu ini kan Pasti itu Ini kan juga bisa menyebabkan apa namanya kayak lidah tuh kayak memutih gitu loh dok ya biasanya Kalau anak-anak ya Ini untuk apa ya mengatasi itu biasanya gimana nih dok dari dokter Nah kalau kayak gitu biasanya kita bisa bersihkan dengan kasa yang bersih lidahnya gitu aja Kalau misalnya ternyata putih-putihnya itu bukan susu meninggalkan bekas merah atau sakit saat usap ya itu bisa aja ada infeksi jamur disitu harus diperiksakan Ini juga apa namanya susu yang tertinggal di lidah juga itu bisa menyebabkan infeksi ya dok ya Jamur ya tembuk jamur ya Itu beda lagi sih mas Biasanya kalau misalnya tertinggal di lidah ya paling apa namanya Nafas yang bau kayak gitu jadi kurang jerman Iya oke Ada lagi dong Ada nih yang terakhir Menopang dagu mungkin ya gak cuma anak-anak sih Ya kita juga lagi menopang dagu nih Ya jadi perhatian kita semua ya Tapi kan kalau si anak ini tentu Kebiasaan ini disertai dengan Saat duduk itu membungkuk ya Dampaknya bisa sampai ke wajah yang asimetri Karena masih masa pertumbuhan Terus jagung menonjol dan rahang itu bisa bersudut Ya penanganannya lagi-lagi peran orang tua Untuk mengingatkan kebiasaan ini Itu kurang baik gitu loh untuk anak Karena ini kan memang anak ya Jadi memang disini peran orang tua itu penting sekali Untuk memperingatkan si anak gitu Iya oke jadi memang apa namanya Banyak hal ataupun kebiasaan yang memang harus dihilangkan gitu ya Sejak gini terutama untuk kesehatan mulut dan gigi Ini sebabnya citra ya Jadi supaya gigi dan mulut tetap sehat Nah gigi mulut yang sehat itu seperti apa dok menurut dokter Serlin? Gigi mulut yang sehat yang seperti apa tentu Gigi yang bersih Tidak ada yang gigi berlubang Tidak ada karang giginya Kemudian kondisi gusinya juga berwarna merah muda Tidak bengkak dan tidak kemerahan gitu Warna gigi juga putih bersih Putih atau kekuningan yang bersih gitu Oke gitu ya dan tentunya Pemeriksaan gigi Jangan lupa 6 bulan sekali ya doknya Betul 6 bulan sekali harus ratin ke dokter gigi Mau ingatin lagi nih Jangan lupa untuk gosok gigi 2 kali sehari Oke Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur Itu yang penting juga Itu yang paling penting ya Sobea Cita Jadi bukan habis bangun tidur Langsung gosok gigi ya dok ya Enggak Jadi setelah sarapan Setelah sarapan Sebaiknya Jadi kadang itu udah jadi kebiasaan ya dok ya Iya betul sih Karena memang sejak kecil juga lagunya kan ya gitu Iya kan Ya nanti setelah ini perlahan dicoba untuk diubah Iya Oke ini terutama peran-peran tua ya dok ya Betul Oke masih satu season lagi dokter Serlin Dan untuk Sobea Cita Jangan kemana-mana kita jadikan dulu Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo Assalamualaikum Halo Sobat Citra di Wonosobo dan dimanapun berada Saya dokter Gigi Sherlin Dokter Gigi Internship di Buskesmas Wonosobo 1 Mengajak Sobat Citra untuk mengikuti acara TTS Tanya Tenaga Kesehatan Setiap hari Kamis jam 10 pagi Di 98.8 Citra FM Wonosobo Yang akan selalu menyampaikan topik-topik yang hangat Dengan narasumber yang berkompeten di bidang kesehatan Untuk Sobat Citra yang berada di luar kota Wonosobo Bisa mendengarkan via live streaming di www.jogjestreamer.com Dan jika Sobat Citra ingin mengikuti kembali acara ini Bisa klik channel Youtube di Citra FM Wonosobo Ayo ikuti terus informasi tentang kegiatan-kegiatan Buskesmas Wonosobo 1 Di Instagram At Buskesmas Wonosobo 1 Acara TTS ini dipersembahkan oleh Buskesmas Wonosobo 1 Dan juga Citra FM Wonosobo Wassalamualaikum Pareng Terima kasih telah menonton 98.8 Citra FM Wonosobo Sobat Citra masih bersama Riki Bibisana Dan kita juga masih bersama Dr. Serlin Dan tanpa terasa nih udah hampir 1 jam ya dok ya Kita udah ngobrol kesana kesini Tentang tema kita ini yang sangat bermanfaat tentunya Untuk kita semuanya Sobat Citra Kebisaan-kebisaan buruk Yang memang harusnya ini benar-benar dihilangkan ya dok ya Untuk anak-anak supaya Tidak apa ya Tidak terjadi hal-hal yang bisa merusak Gigi dan mulut Sobat Citra ya Oke sebagai kesimpulan nih dok untuk tema kita hari ini Dari Dr. Serlin apa nih? Ya jadi kebiasaan buruk pada anak Tentu harus ditanggulangi sejak dini Agar tidak terjadi permasalahan pada gigi dan mulut Yang lebih parahnya Tentu kebiasaan ini bisa dijegah Dengan pendekatan dari orang tua ke anak Dan juga perawatan dari dokter gigi Gitu Gitu ya Jadi harus melakukan perawatan juga ya dok ya Oke pesan-pesan dok untuk masyarakat Wano Sobo Tentang kesehatan gigi dan mulut Iya jadi untuk masyarakat Wano Sobo Jangan lupa untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut Dari hal kecil jangan kita lupa untuk menggosok gigi Minimal 2 kali sehari pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur Terus kurangin makanan atau minuman yang manis maupun lengket Kemudian cek rutin ke dokter gigi Paling tidak 6 bulan sekali Dan jangan biarkan diri kita untuk Istilahnya self medication atau pengobatan diri sendiri Kalau ada permasalahan pada gigi dan mulut Tentu harus pertama kali yang kita pikirkan adalah Mencari dokter Dokter gigi lah khususnya Seperti itu ya Sobeya Citra Oke terima kasih dokter Selin Udah satu jam pas ya Kita disajian TTS Tanya tenaga kesehatan Sobeya Citra Terus nantikan TTS Tiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 ya Dan terima kasih sekali lagi untuk dokter Selin Udah datang ke Citra FM Selamat bertugas kembali Mbak Selin Semoga bermanfaat materi tadi ya Informasi dan juga edukasi untuk masyarakat Wano Sobo Oke tetap semangat dokter Selin Dan tetap jaga kesehatan Di Wano Sobo ini cuacanya sudah Masuk musim penghujan Masuk penghujan ya Pancaroba Ini biasanya flu pilok Melanda ini ya Orang Asti Wano Sobo aja Langsung kena flu pilok nih Meriang sih kayaknya Oh iya iya Oke terima kasih juga untuk Sobeya Citra Udah bergabung di Sajian TTS hari ini Terima kasih atas kebersamanya Di Anki Wano Sobo ASI forever Wassalamualaikum Terima kasih atas kebersamanya